Ada sekarang kebiasaan sebagian orang Islam Tidak tahu nirunya dari mana Itu makan pakai pisau Ada pisau, ada garpu Kalau makan apa itu? Bistik atau yang semisal Daging-dagingan itu pakai pisau, pakai garpu Dan itu kalau kita lihat orang-orang Barat banyak menggunakannya Pertanyaannya, apakah makan memakai pisau Itu termasuk tashabuh atau tidak? Disebutkan oleh para ulama Bahwasannya justru Nabi SAW pernah makan pakai pisau Jadi bukan sunahnya orang Amerika Malah itu sunahnya Rasulullah SAW Kalau yang dimakan itu perlu pisau Buktinya apa? Ada dalam sebuah hadith An Ja'far ibn Amr Anna abahu qala Ja'far ibn Amr mengatakan bahwa ayahnya menceritakan Ra'aitu Rasulullah SAW Beliau menceritakan Sahabat Nabi menceritakan Aku pernah melihat Rasulullah SAW Makan sampilnya kambing Yang dimasak Terus dimakan Rasulullah SAW memotong-motongnya Yaitu dengan pisau Kemudian terdengar panggilan adhan sholat Maka Rasulullah SAW Segera bangkit Meletakkan pisau Kemudian Rasulullah SAW Dan dia tidak berwuduh ketika sholat itu Hadis ini rawat muslim Yang kita jadikan Pokok bahasan disini adalah Wattara hasikin Ketika mendengar adhan Rasulullah SAW segera meletakkan pisau Kemudian bangkit sholat Ini menunjukkan bahasanya Ternyata Rasulullah Makan juga pakai pisau Jadi bukan tashabu Malah justru ini Termasuk salah satu perbuatan Nabi SAW Jadi orang yang mengatakan Makan pakai pisau Garpu itu tashabu Ini karena jahil Tidak ngerti hadith Tapi dengan catatan Catatan yang paling penting adalah Ketika makan pakai pisau Pakai garpu Pakai apapun Yang penting ketika masuk mulut Tangan yang dipakai adalah tangan kanan